Pemirsa Penjabat Bupati Morujambi Bahyuni Deliansa hadir secara langsung peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Morujambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni sebut anak adalah aset bangsa. Penjabat Bupati Morujambi Bahyuni Deliansa menghadiri peringatan Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2022. Kegiatan ini dikelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Morujambi di pelantaran kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Morujambi. Peringatan HAN tahun 2022 ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana kali ini diadakan dengan meriah, penitia pelaksana menampilkan berbagai atraksi yang dibawakan oleh anak-anak paut yang ada di Morujambi. Dalam peringatan Hari Anak Nasional ini juga turut hadir Bunda Paut Kabupaten Morujambi, Perwakilan Bunda Paut Provinsi Jambi, Porkopimda Kabupaten Morujambi, dan beberapa OBD di lingkup pemerintah Kabupaten Morujambi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morujambi, Firdaus, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini diikuti ratusan anak paut sekecamatan di Kabupaten Morujambi dan juga para guru paut. Kegiatan ini juga menampilkan tarian masal yang diikuti langsung oleh penjabat Bupati Morujambi. Ini adalah merupakan agenda nasional yang rutinitas kita laksanakan dimulai dari tahun 1986 sampai saat ini. Peringatan Hari Anak Nasional diprakasai oleh Presiden RI yang kedua dengan mengeluarkan peraturan Presiden nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional yang bertujuan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan memenuhi hak anak sebagai penurus bangsa. Sementara itu, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansa juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional yang dilakukan setiap tahunnya ini untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peran keluarga, masyarakat, pemerintah, serta semua orang dalam upaya pembinaan pendidikan, perlindungan, hingga pengembangan bagi anak-anak. Ia juga mengatakan bahwa anak adalah aset bangsa dan anak adalah generasi emas penurus bangsa serta tonggak penerus kepemimpinan di negeri ini. Karakter yang bagus, tentulah anaknya juga mempunyai karakter yang bagus, termasuk ayah handanya juga. Untuk itu, mari kita memulai mencintai anak dari usia dini setelah nanti anak-anak ini dapat berguna bagi Nusa dan bangsa. Program pemerintah, sesuai dengan komitmen bahwa Indonesia pada 2045 akan menyemsong Indonesia emas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengajak untuk menghiasi kegiatan rumah menjadi kegiatan yang edukatif dan tidak membiarkan anak-anak berlama-lama dengan ponsel pintarnya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.